Hai semuanya, kembali lagi bersama kami dalam podcast anonim Akasih ngobrol mengenai Hakim Perkenalkan, aku Nurul, selaku co-host yang akan menemani Nurul dalam podcast episode hari ini Kalau gak kalangi sama episode sejujurnya, kita kali ini akan mengomongin topik yang sangat seru banget Apa aja sih, Noe, kira-kira topik kita hari ini? Pada episode kali ini, kita akan ngomongin tentang status quo pemahaman tim tentang PERMA nomor 3 tahun dari 2012 Tentang padoman pengambil lingkungan menara perempuan berhadapan dengan hukum Nah, setelah pertemuan lalu, kita bahas soal garis-garis besar hak perempuan di pengambilan Kita juga harus tahu nih, bagaimana sih perkembangan penerbangan di Indonesia? Oh iya, Noe, sebagai masyarakat, kita juga harus ikut ambil dalam memastikan perkembangan hukum kita ya Nah, kebetulan banget nih, Komnas Perempuan per 15 Desember 2021 kemarin Toh, publish hasil kajian mereka terhadap PERMA nomor 3 tahun 2017 Yuk kita kupas bareng-bareng Jadi, buat informasi teman-teman nih, kalau misalkan alasan diadakannya kajian itu Karena berdasarkan pemantauan dan kajian dari Komnas Perempuan, perempuan korban kekerasan seringkali mengalami hambatan dalam mengakses sistem peradilan pidana Dikarenakan sistem hukum belum memberikan jaminan, lindungan, dan pembunuhan hak-hak korban secara optimal Hal ini bisa dilihat dari tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan kantengan yang dialami perempuan korban Salah satu contoh kasusnya itu baik-baiknya Dia tau nggak soal kasus baik-baiknya? Tau dong, buru yang beri matang musuh Tenggara Barat itu kan? Ya, jadi baik-baiknya itu, ironisnya, dia merupakan seorang korban pelajaran seksual Yang berkena pelajaran seksual dari atasannya Dimana dia sering mendapat telepon berupa pelajaran seksual dari kepala sekolah di tempat dia bekerja Hal itu tentunya membuat dia sangat tidak nyaman Kemudian, baik-baiknya merekam isi persangkapan telepon tersebut Kemudian, rekaman tersebut disebarluaskan oleh kolega baik-baiknya Namun, ironisnya pada akhir tahun 2017 Baik-baiknya malah dilaporkan ke polisi oleh pelaku pelecehan seksual tersebut Dengan kasus pelanggaran kekupu hiteng Karena dianggap menyebarkan rekaman suara tersebut Nah, komnas perempuan sendiri menyebut baik kehadiran PERMA no.3 tahun 2017 Atau solusi dari kasus-kasus yang tadi kita udah disebutkan Karena PERMA no.3 tahun 2017 ini Dan penerapan isi PERMA dari perspektif hakim Serta pendamping di lima wilayah implementasi SPPT PKKTP Yaitu di Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan lalu Nah, dalam melakukan pengambilan data tersebut Komnas Perempuan, dilakukan wawancara Pendalam kepada 22 hakim Dimana 13 hakim diantaranya adalah hakim perempuan Dan 18 pendamping perempuan menghadapkan Kepulauan Yang dimana terdiri dari 15 pendamping perempuan Lalu, dari hasil wawancara selama 3 bulan tersebut Komnas Perempuan bersama dengan MAPI FKUDI, IJRS, dan Forum Pengadalayanan di Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku Menemukan beberapa faktor nih Yang ternyata berpengaruh luah terhadap penerapan dari Perma 3 2017 Yang pertama, yaitu dari jenis kelamin dan usia hakim Kedua itu, kepiawan, JPU, dan penasihat hukum dalam menggali keterangan yang komprehensif Yang terakhir itu ada atau tidaknya ketersediaan dari pendamping dari perempuan yang berhadapan dengan buku Next, ada juga nih faktor singap empati terhadap PBH Terlepas dari pemahaman terhadap substansi Perma nomor 3 tahun 2017 Kemudian, ada yang menarik juga nih Jadi, hakim itu juga bisa berpengaruh dari bagaimana atasannya memberikan contoh kepada mereka Kemudian, ada juga faktor beban perkara yang tinggi dan juga bentuk-bentuk pesan ruang sedang Ada juga amutasi yang cepat di jajaran personal hakim, pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi Berdasarkan kajian dari kemudian perempuan tersebut Kalau dilihat dari faktor-faktor yang tadi kamu udah jelasin, Nui Jadi, kayaknya berat juga ya penerapan Perma 3 tahun 2017 ini supaya bisa berjalan efektif Dan alasan-alasannya pun terlihat simpul dan sangat disayangkan banget ya Dan lebih menariknya lagi nih, kalau misalkan teman-teman lihat dari kajian Tentas kompon tersebut, masih ditemukan banyak hambatan Terkait penerapan Perma nomor 3 tahun 2017 Dan kebanyakan hambatan persekutsi yang keperumunnya Terletak pada hidupnya sosialisasi Dan peningkatan kapasitas Minimnya pemahaman mengenai APDH Atas pemulihan dan ketentangan relasi diri Kemudian, ada juga nih, keterbatasan atas keterusahaan anggaran Dan juga, prasarananya juga terbatas Gue jadi punya pertanyaan nih Sebagai badan peradilan yang tertinggi di Indonesia Dan yang menerbukan Perma ini Kira-kira, emang bisa gak sih, mau payahin apa aja ya Biar Perma ini lebih terangkan oleh aku? Nah, kalau misalkan dari APDH sih Pertanya, kalau misalkan, ada banyak hal yang mesti diupayakan sama APDH Dan mungkin, untuk waktu dekat, bisa melakukan hal-hal seperti ini berikut ya Misalnya, yang pertama, mengikut sertakan Perma nomor 3 tahun 2017 Dalam materi pendidikan calon pemulihan Yang kedua, bisa juga nih Mendiriakan dan mendistribusikan buku pedoman Mengadili perkara perbedaan Dan bahkan bacaan lain yang tertarik Perma nomor 3 tahun 2017 Oh iya, gue setuju banget sih, Boy Dan menurut gue, Komisi Judicial sebagai lembaga negara yang mengolongasi hakim Juga punya peran penting banget sih Mungkin, agar pengimplementasian Perma ini dapat lebih sampai Dan diterapkan secara tepat oleh hakim-hakim di Indonesia Kayaknya bisa banget nih, bersinerginkan MA Secara, Perma ini terkaitan dengan perilaku hakim Dalam menghadapi perempuan yang berhadapan dengan hukum di pengadilan Dan hal ini, linear juga dengan kehadiran KAY sebagai pengawas hakim Agar tidak terjadi keselenangan dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia Duh, malang rasa banget nih, Nui Ternyata kita udah bahas banyak ini Ternyata masih banyak juga loh Catatan yang harus dilakukan oleh stakeholder Atas Perma nomor 3 tahun 2017 ini Eits, tapi jangan lupa Catatan kita sebagai masyarakat juga gak kalah penting loh Sebagai masyarakat, kita harus ikut ambil dalam mengawasi perkembangan hukum Dalam Perma nomor 3 tahun 2017 ini Mengingat keterbatasan waktu nih, Nui Kayaknya kita harus memudahi podcast ini deh Nah, sekian merangkai podcast anonim dari ini Terima kasih Dan mohon maaf apabila ada pertalahan dari kami semua Sampai bertemu di dalam kesempatan